Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayamers Dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam kondisi sehat Walafiat dan tidak kekurangan segala sesuatu apapun Hari ini saya akan berbagi tips Yang menurut saya sangat bermanfaat Dan sudah teruji bertahun-tahun Dengan puluhan kali saya terapkan pada ayam saya Yang terjangkit sakit pilek Seperti di video saya ini Dan Alhamdulillah Semuanya berhasil sembuh kawan-kawan Ketika ayam hutan kesayangan teman-teman Mengalami sakit seperti ayam hutan saya ini Dengan gejala Malas makan Kotorannya encer Yang berwarna putih atau berak kapur Mulut ayam mangap-mangap Dikarenakan sulit bernapas atau pilek Begini cara mengobatinya Oh iya sebelumnya Jika video ini bermanfaat Tolong bantu Subscribe dan like-nya Oke langsung saja Jadi siapkan alat-alat sederhana ini dulu ya teman-teman Ini adalah hanger Atau gantungan baju Dan siapkan juga kantong kain seperti ini Ini merupakan alat alternatif yang mudah ditemui di rumah kita Sebagai gantinya jaring Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya Kenapa saya menggunakan jaring Kok tidak langsung ditangkap dengan tangan Jawabannya adalah Ayam hutan itu adalah makhluk yang sensitif Berbeda dengan ayam kampung atau jenis lainnya Yang jika ditangkap langsung dengan tangan Maka akan nurut dan diam saja Itu tidak berlaku untuk ayam hutan yang sangat agresif dan sensitif Cara ini meminimalisir ayam hutan menjadi stres Dan bulu brodol saat ditangkap Lalu siapkan juga obat tetraklor seperti ini Yang bisa dibeli di toko pakan dan obat unggas kesayangan kalian Cukup satu kapsul saja ya teman Jangan banyak-banyak Usahakan nangkapnya sekali hab ya teman-teman Langsung ditangkap Seperti ini Biar ayam hutan tidak meronta-ronta dan jadi tambah stres Cara ini sudah sangat patent saya gunakan Untuk meminimalisir stres pada ayam hutan yang akan ditangkap Baik saat treatment pengobatan seperti ini Ataupun semisal saat akan membeli ayam hutan hijau dari tempat lain Maka saya juga menggunakan metode penangkapan sederhana seperti ini Jadi mental ayam tidak stres walaupun pindah kandang Dan bulu-bulunya minim brodol Sebelum diberikan obat tetraklor yang sudah saya siapkan tadi Jangan lupa yang paling terpenting adalah Meloloh ayam hutan tersebut Sehingga tembolok si ayam hutan ada isinya Dan nantinya kotoran ayam hutan tersebut berangsur-angsur pulih Dan tidak berak kapur encer lagi Sehingga ayam hutan tidak lemas Dan punya tenaga Berikanlah potongan-potongan kecil pepaya tersebut Agar mudah masuk ke mulut ayam hutan Dan perkirakan saja Hingga ayam hutan kenyang dan temboloknya cukup terisi Setelah dirasa ayam hutan cukup kenyang Lalu akan saya lanjutkan dengan proses pengobatan Cara meminumkan obatnya tidak seperti biasa ya Jadi Biasanya dengan cara langsung menelankan satu kapsul tetraklor tersebut Maka yang saya lakukan ini beda ya teman-teman Tapi Alhamdulillah Sangatlah ampuh dan lebih cepat efeknya ke ayam hutan Caranya adalah Taburkan setengah serbu obat tetraklor tersebut Ke rongga mulut ayam hutan tersebut Dan yang setengahnya Taburkan pada mata Kanan dan kiri ayam hutan tersebut Sehingga Ayam hutan akan mengedip-kedipkan matanya Dan mengeluarkan air mata Proses ini saya sebut dengan gurah lendir Selain keluarnya air mata Ayam hutan tersebut juga akan mengeluarkan seluruh lendir-lendir dari kedua lubang hidungnya Yang sebelumnya tersumbat Menjadi plong kembali Dan ayam hutan tidak mangap-mangap Akibat sulit bernapas Sebagai pengingat Obat tetraklor tadi Hanya diberikan satu kapsul saja setelah makan Dan diberikan saat sore hari menjelang ayam hutan akan beristirahat Beginilah kondisi ayam hutan Yang sudah saya obati tadi saat dikeluarkan dari kantong kain Terlihat ayam hutan tidak mengalami stres dan tanpa bulu brodol saat keluar Beginilah ya teman-teman Kondisi ayam hutan setelah digurah tadi Langsung mengeluarkan lendir-lendirnya dari mulut dan hidungnya Dan inilah penampakan si ayam hutan pada keesokan paginya Sekitar jam 7 pagi Sudah terpantau lahap makannya Dan tidak lemas lagi Juga sudah tidak mangap-mangap mulutnya Alhamdulillah Kemudian jagalah nutrisi makanan si ayam hutan Agar cepat pulih maksimal Dengan cara memberikan sumber makanan yang seimbang Berupa nabati dan hewani Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayamers Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax